Unit Reskrimpol Sekedaton berhasil menangkap dua residivis yang kerap beraksi di 13 lokasi berbeda di wilayah Kota Bandar Lampung. Bersama dengan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti yaitu 10 unit motor serta belasan nomor kendaraan bermotor. Unit Reskrimpol Res Sekedaton berhasil membekuk dua residivis tindak pencurian kendaraan bermotor menggunakan kekerasan yang menjalankan aksinya di 13 lokasi berbeda. Kedua pelaku tersebut Yanni Veteran Deandi Saputra, 19 tahun, warga Kelurahan Gedung Meneng, Raja Basah, dan Irfan Gani, 20 tahun, warga Kelurahan Raja Basah Jaya, Kota Bandar Lampung. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Sayam Suri mengatakan pelaku melakukan pencurian di wilayah hukum Polsek Kedaton sebanyak sembilan lokasi. Polsek Tanjung Senang sebanyak dua lokasi, Polsek Tanjung Karang Barat sebanyak satu lokasi, dan terakhir di wilayah Lampung Selatan. Modus yang digunakan oleh pelaku yakni dengan menodongkan senjata tajam kepada korban sebagai ancaman agar korban menyerahkan motor tanpa perlawanan. Bersama pelaku, polisi berhasil menyita satu buah kunci letter T, 12 pasang pelat nomor kendaraan, 10 unit kendaraan bermotor berbagai jenis. Bersama pelaku, polisi berhasil menyita satu buah kunci letter T, 12 pasang pelat nomor berbagai jenis. Kedua pelaku akan dijerat pasal 365 dan 363 ke UHP dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun penjara. Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.